Aisyah lagi bikin kue ini mungkin pernah dengar gitu ya di rumah lagi rempong bikin kue kan Aisyah tuh gak pintar masak Anaknya pintar belajar, dia banyak penyeram hadis, yang pintar masak yang teristim Nabi Umus Salamah, sampe ada brandnya Umus Salamah cake gitu, pintar masak Kalo Aisyah gak pintar masak, sekali-kalinya Aisyah masak rempong dari pagi bikin kue segala macem Pas udah jadi siangnya Aisyah hidangi di depan Nabi Rasul ini kue buatan aku loh kata Nabi, oh iya dimakan semuanya, wah enak banget Nabi kan gak pernah gak memuji masakan orang, dikasih cuka aja kata Nabi Senikmat-nikmat laun itu cuka, gitu banget Nabi ya, sangat menghargai orang Aisyah enak banget, pintar banget sih kamu masak, belajar di Youtube ya Kalo bahasa kita ya, gak gak mah ini otodidak segala macem, wah hebat-hebat Aisyah Lagi makan-makan, datang Sauda, Sauda itu by the way istri Nabi yang paling senior Udah nenek-nenek, kan Nabi itu ada dua geng, geng muda, geng tua Emang gak gitu kata ulama, geng muda ketuanya Aisyah, admin grupnya Kalo geng tua, admin grupnya Sauda, beda geng Sauda datang, Assalamualaikum, eh Sauda, sini Kalo ke Sauda, Aisyah gak cemburu dong, Sauda gitu kan ya Coba yang datang Sofia, eh datang lagi nih Tapi datangnya Sauda, Aisyah Sauda, Sauda sini Nabi, Aisyah Sauda, kata Aisyah, Sauda gue habis masak nih, kata Nabi enak coba Kata Sauda, males Eh Sauda makan dulu enak loh, gak akan kenyang juga Aisyah, kan aku udah bilang males Kata Aisyah, satu aja HB, aku kayak apa Aisyah, jangan maksa deh Akhirnya kata Aisyah, karena sebel nih Sauda, kalo kamu gak makan, ini aku taburin nih tepung nih ke wajah kamu Kata Sauda, sok, sok deh Coba gitu, akhirnya Aisyah ngambil tepung Ditaruh di atas pahala Aisyah, ditekan sama Nabi Supaya Aisyah gak bisa gerak, Nabi ngulir ke arah Sauda Diginiin supaya dibales Sauda dapat lampu hijau dari Nabi, langsung ngambil tepung Dilemparin ke wajah Aisyah Lempar, lemparan tepung, wah heboh gitu Tiba-tiba datang Umar bin Khattab Assalamualaikum gitu Suaranya gak gitu sih, lebih bas Pas denger suara Umar Sauda dan Aisyah langsung masuk ke kamar Karena takut kepada Umar Nabi buka pintu Umar masuk Umar ngeliat rumah Nabi berantakan Mau komen, takut diunfollow Yaudah, diam aja Sampai jumpa